Intro Malam itu Cahyo diiringi grup musik Kampung Jawa Bernyanyi sebagai pelepas penat di akhir pekan Desa Wadasari dengan mayoritas warganya merupakan orang Jawa Tidaklah mengherankan jika ternyata banyak anak muda yang hafal lagu-lagu Jawa Seperti Indra dan Cahyo Di saat senggang, Cahyo menyempatkan diri bermain musik Dan menyanyikan lagu Jawa bersama dengan teman-temannya di Desa Wadasari Hampir semua lagu-lagu milik Jawa seperti Banyu Langit Stasiun balapan dan kelayar milik Didi Kempot Semua dihafalnya Bagi Cahyo menyanyikan lagu Jawa seperti Didi Kempot Menghadirkan semacam kepuasan tersendiri Selalu dan selalu membawa tema yang situasi hati yang berbeda Kadang membawa situasi ke perasaan gembira Ada yang ke perasaan galau, ada yang ke perasaan sedih Karena memang yang jelas itu isi listening mas Mudah diingat, terus ya Selalu mas Didi itu kalau menciptakan lagu Selalu dari berawal dari kegelisahan Beliau itu pintar sekali menciptakan lagu Piknik kemana, ke objek wisata mana, pulang jadi lagu Kira-kira begitu mas Sejatinya tidaklah sulit mengajak para generasi muda di Desa Wadasari Untuk mau mencintai dan ikut melestarikan kebudayaan Jawa Khususnya dari sisi seni musik Sebab para orang tua di sini tidak pernah henti mendukung regenerasi akan rasa cinta Terhadap kebudayaan tanah leluhurnya dengan terus memperkenalkan Dan mensosialisasikan lewat berbagai paguyuban yang dibentuk Paguyuban Campursari adalah salah satu paguyuban budaya yang ada di Desa Wadasari Gogot Prayogo membentuk paguyuban Campursari di Desa Wadasari pada 2007 silam Kecintaan Gogot terhadap Campursari tidak lepas dari latar belakangnya yang merupakan warga asli kediri Jawa Timur Setiap Jumat malam, Gogot dan beberapa warga Desa Wadasari Baik tua, muda, bahkan anak-anak meramaikan pendopo desa dengan memainkan musik Campursari Awalnya kita sudah iseng-iseng saja, iseng-iseng latihan, pengen main-main Jadi dulu belum ada gedung seperti ini dulu Masih kebun-kebun biasa, kita latihan-latihan biasa Terus kemudian ternyata teman-teman kita juga saling mendukung, lingkungan mendukung Terus kemudian sudah kita bentuk saja gabungan Campursari untuk di Wadasari Akhirnya sampai sekarang terjadilah satu tim-tim Campursari untuk di Wadasari Butuh perjuangan saat mempertahankan eksistensi kebudayaan tradisional yang perlahan mulai dilupakan Begitupun perjuangan saat mendirikan paguyuban Campursari Gogot masih teringat betul kalau belum banyak warga yang tertarik dengan Campursari Bagi anak muda, Campursari identik dengan ketinggalan zaman Hingga akhirnya Gogot dan teman-teman yang memberikan sentuhan inovasi Guna menarik minat anak muda terhadap Campursari Itu karena mungkin mereka sendiri suka ya, awalnya suka, suka dengan nyanyi, suka dengan yang apalagi lagu-lagu sekarang itu lebih disukai dengan remaja-remaja sekarang kan Kayak model koplo Jawa itu kan banyak suka dan kita juga mengkombinasikan antara Campursari dengan musik yang ada sekarang, yang lagi tren sekarang Inovasi yang dilakukan Gogot dan teman-temannya di paguyuban Campursari tidak lepas dari melihat perkembangan ataupun tren di masyarakat Kini di tengah sedang naik daunnya lagu-lagu diri kempot Gogot pun tidak ragu menyanyikan lagu-lagu hit semilik diri kempot yang tentunya dipadukan dengan Campursari Mungkin kalau sekarang yang saya lihat itu karena banyak yang mengcover pertama, yang kedua lagunya dia memang enak di Regenerasi Sekarang ya Karena Regenerasi Sekarang itu banyak yang patah hati mungkin ya Meski bukan kesenian tradisional resmi, namun alat musik calung dan musik Campursari sudah melekat di hati warga Tangerang Selatan Meski begitu, para pelestari calung dan musik Campursari harus bisa berinovasi Agar seni yang menjadi identitas ini tidak ditinggalkan masyarakat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!